Sinergi kebaikan Dewan Masjid Al-Hakul Mubin PT. Astra Honda Motor dengan Amalia Astra melalui Amanah Astra dalam program pemberdayaan ekonomi semakin meluaskan sebaran manfaat untuk masyarakat. Program ini menjadi sebuah komunitas yang kini disebut dengan Master AC dan telah berjalan di lebih dari 15 wilayah di Indonesia mulai dari Magetan, Jakarta, Semarang, Pelaten, dan tentunya di daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, hingga Bandar Lampu. Hingga kini, total peserta yang telah mendapatkan manfaat program Master AC ini adalah sebanyak 859 orang dan akan terus bertambah di setiap periode pelatihan. Saat ini, Master AC bergerak di bidang jasa dan fokus layanan sebagai berikut. Pelatihan Hal ini mendukung pengenalan teknik dan kemampuan dasar dalam pengenalan komponen AC serta pembekalan kemampuan perbaikan. Dengan pelatihan di program Master AC ini, peserta akan memiliki kemampuan analisa kerusakan serta menentukan langkah-langkah perbaikan. Dan tentunya kemampuan pemasangan AC sesuai dengan prosedur yang berlaku serta keamanan bagi pengguna. Serta, hal terpenting adalah perawatan berkala sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi kasbah. Sebagai tambahan informasi, program pelatihan Master AC ini berjalan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Proses Rekrutmen Merupakan proses seleksi calon peserta pelatihan biasanya melalui metode interview untuk menentukan kandidat yang tepat untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, proses pelatihan adalah fase utama yang menjadi proses inti dalam rangkaian aktivitas program Master AC ini. Pembinaan pasca pelatihan Merupakan rangkaian aktivitas pasca pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas layanan peserta program Master AC. Dalam fase pembinaan ini, peserta akan mengikuti rangkaian program berikut ini. Mulik Program ini dimaksud untuk sharing dan update skill para teknisi AC sehingga teknisi bisa selalu menambah keterampilan dan mampu memecahkan problem yang dihadapi di setiap jobnya. Kopdar Program ini dilaksanakan untuk membangun silaturahim dan konektivitas antar teknisi sehingga diharapkan para teknisi bisa saling bekerjasama untuk dapat tunggu mandiri. Baksos Adalah bagian dari aktivitas amal dengan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk membantu melakukan maintenance AC di masjid-masjid masyarakat. Leveling Program ini dimaksud untuk mengetahui level keterampilan teknisi sehingga dapat dilakukan update skill sesuai dengan level keterampilannya. Harapannya, semoga sinergi ini terus menebarkan manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat. AC 60PK Jika menggunakan R22 Jadi ada sebuah mimpi yang dibangun kita saat itu bahwa kita ingin merubah paradigma penyaluran sekat itu yang semula itu memberikan ikan kita coba ubah paradigmanya menjadi memberi kail. konsepnya adalah bagaimana kemudian kita bisa merubah mustahik itu bisa menjadi memberi kail. Saya ingin saya punya penghasilan sendiri untuk nafkah karena selama ini saya tidak punya penghasilan untuk menafkai istri dan anak-anak saya. Tentunya ingin menambah penghasilan karena selama ini penghasilan kami dirasa kurang cukup ya. Sebelum ikut pelatihan master AC ini dulunya saya pernah kerja di sebuah perusahaan farmasi Kedarullah ada PHK waktu pandemi kemarin bulan Juli 2020 Dan saya mencoba keberuntungan di pelatihan ini dengan harapan ya nanti kehidupan finansial lebih baik gitu. Mereka yang saat ini mohon pada Allah SWT untuk diberikan jalan keluar terhadap masalah saya dihadapi, ini mendapatkan sebuah solusi. Karena Alhamdulillah kerjasama yang berjalan antara DKM, AHM Al-Hakum Mubin dengan Al-Asam Lastera ini menemukan titik sinergi gitu ya. Alhamdulillah kita mengadakan training inisiasi ya. Alhamdulillah yang kemudian kita kenal dengan master AC gitu ya. Subhanallah BASIK kami bukan dari ahli apa ahli elektro ataupun yang mesin dan sebagainya. Ya sehingga menjadi sebuah tantangan buat kita. Tapi Alhamdulillah cara penyampaian dari instruktur sangat bagus kami rasa menyampaikannya dengan dengan tertata bahasanya sehingga mudah kami pahami. Sangat menyenangkan. Sangat penuh ilmu. Insyaallah bermanfaat semuanya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk Amalia Astra. Kedua, untuk DKM Al-Hakul Masjid Al-Hakul Mubin. Semua jemaah karyawan Astra, Honda, Motor. Semoga Amalia dalam mencari nafkah di Honda ya untuk semua karyawan plan. Semoga makin berkah, makin maju, makin sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.